Bagaimana cara menentukan prioritas penghasilan hanya dari suami, dari gaji suami, sementara ada kebutuhan yang urgent yaitu membiayai pendidikan adik-adik dan juga ada juga membayar hutang orang tua atau mertua serta untuk kebutuhan hari-hari. Bagaimana pembagiannya dan mana yang harus diprioritaskan, Buya. Yang penting adalah siapapun jangan biasa lari dari bayar hutang. Dan yang jelas, mertua Anda kalau punya hutang, Anda tidak wajib bayar. Bahkan orang tua Anda pun kalau punya hutang, Anda tidak wajib bayar hutangnya. Anak Anda punya hutang, Anda tidak wajib bayarinya. Kalau anak Anda sudah dewasa dan dia mandiri. Kenapa? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang cerdas rata-rata sehingga bisa membuat prioritas. Masya Allah sekali ini sangat membuat saya merasa apa sekala prioritas yang saya buat ini masih sangat jauh. dari terkait apa yang disampaikan Buya mengenai harta dan sebagainya. Bagaimana harta yang kita miliki bukan hanya sekadar bermanfaat di dunia tapi bisa membawa kita, membahagiakan kita hingga akhirat. Masya Allah sekali. Jadi terkait ini Buya seputar harta. Seputar harta terkait harta mungkin yang saya miliki saat ini bersama suami. Mungkin terkait uang ya. Uang mengenai gaji. Harta yang kami miliki saat ini adalah gaji dari suami saya. Saya merasa sekala prioritas saya mungkin masih sangat jauh. Dan saya mungkin mau minta sarang dari Buya dan Pak Ipo. Kira-kira apa yang harus saya lakukan. Sekala prioritas saya saat ini mungkin dari beberapa list gaji suami saya. Saya memprioritaskan untuk biaya pendidikan adik-adik kami. Karena memang kebetulan ya kedua orang tua kami, mertua saya memang sangat terbatas dari keuangan. Tapi di sisi lain Masya Allah sekali karena mertua saya ini menjadikan saya tempat curhat beliau. Beliau ternyata terlilih utang. Tapi di sisi lain saya mempunyai prioritas biaya pendidikan adik-adik saya. Kira-kira bagaimana saya membuat skala prioritas dengan gaji suami saya bisa membantu adik-adik saya biaya pendidikan orang tua saya. Dan juga mertua saya di sisi lain mertua saya juga terlibat dengan utang piutan. Syukran mungkin pertanyaan dari saya. Jazakumullah khair. Mohon doanya Ustaz, Pak Ipoh, mudah-mudahan keluarga saya bisa dimudahkan orang tua saya, mertua saya bisa terbebas dari utang dengan wasilah beberapa usaha yang kami jalani saat ini. Syukran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Bu ya, bagaimana cara menentukan prioritas penghasilan hanya dari suami, dari gaji suami, sementara ada kebutuhan yang urgent yaitu membiayai pendidikan adik-adik dan juga ada juga membayar hutang orang tua atau mertua serta untuk kebutuhan hari-hari. Bagaimana pembagiannya dan mana yang harus diprioritaskan Bu ya? Pertama, orang di kiri kanan kita itu punya ikatan itu berbeda-beda. Ada ikatan yang nafakah wajib kita jamin, ada ikatan yang tidak wajib kita jamin. Mertua yang hidupnya sendiri, mandiri, maka tidak kewajiban bagi kita menafkainya. Tapi untuk berbuat baik, tentu dong, ngasih bantuan ya. Adik, jangan dikanggu anak kecil, jangan dikanggu, biarkan. Kenapa? Jangan dikanggu anak kecil, biarkan. Pokoknya enggak teriak. Baik. Yang kedua, Kalau memang adik kakak, itu ada yang jika fakir, fakir ya, fakir yang sesungguhnya, itu akan jatuh nafkahnya kepada saudara laki-laki. Jika Anda seorang saudara laki-laki, punya adik perempuan yang melarat, enggak bisa mencukupi dirinya, maka secara romantis jatuh nafkahnya kepada anak. Berarti urusannya Anda menafkainya adalah wajib. Nah, di saat Anda dihadapkan dengan dua hal yang semacam ini, Yang satu, membayar utang orang lain, mertua, membayar utang bagi Anda tidak wajib, karena utangnya utang dia. Akan tapi Anda menafkai orang yang dalam naungan Anda, hukumnya wajib. Maka di saat seperti ini, Anda harus berdahulukan Anda yang Anda biayai, karena dia dalam lingkungan Anda. Ingat, jangankan kok utangnya mertua, Utangnya orang tua, Anda tidak wajib membayar. Ingat, utangnya orang tua, Anda tidak wajib membayar. Sebab urusan pribadi utang itu, enggak ada utang dibebankan kepada orang lain itu enggak ada. Urusan bab nafkah iya, tapi kalau utang enggak ada. Cuma biasanya seorang anak enggak mungkin dong biarkan bapaknya punya utang. Maka jika ada seorang anak membayarkan utang orang tua, atau mantu membayarkan utang mertua, itu tanda bekti yang luar biasa. Cuma kalau Anda bicara kewajib, tidak wajib. Cuma masa Anda cukup, lalu biarkan mertua utangnya terlilit utang, atau biarkan orang tua itu utang, enggak. Nah ini, Anda tidak wajib bayar utang. Anda sebagai anak tidak wajib bayar utang orang tua. Cuma nanti, ini fikirnya, jika orang tua meninggal dunia, Anda tidak boleh mengambil bagian waris, tidak boleh dibagi warisnya dulu, kecuali dipotong untuk membayar utang dulu. Maka anak jahat dan jahat dan jahat, utang bapaknya tidak dibayari, ternyata warisnya dinikmati. Itu anak jahat betul. Bantu mah, enggak. Ternyata malah menjadikan orang tuanya tidak bayar utang. Seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan? Jika uangnya adalah bagi alangkah indahnya Anda, membiayai adik-adik Anda, kemudian bayar utang mertua, luar biasa. Atau mungkin prosentasinya saja. Tetap membantu bayar utang, dan juga mungkin boleh dibeliat prioritas. Kalau membantu Anda sifatnya tambahan, bukan hal yang sangat prinsip vital, asas kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saja. Kalau sifatnya tambahan-tambahan, Anda kurangi tambahannya, Anda gunakan untuk bayar utang mertua. Apalagi jika Anda lihat, utangnya ternyata utang yang salah. Malah di cara yang menjadikan dia ditelan, digilis sama ribanya. Maka segera Anda tuntaskan dia, itu hal yang baik. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah Anda lihat mana kepentingannya. Kalau memang itu untuk saudara-saudari Anda mendesak, maka Anda, kalau utang bukan untuk makanan. Kalau makanan dahulukan, ini mau makan, besok mati gak makan. Anda dahulukan makan untuk anak-anak, untuk penakan, untuk saudara, dan sebagainya. Utang bisa. Ada pun utang nanti bisa bermacam-macam cara, membantu bayar utang itu macam-macam caranya. Bisa kita mewakili mertua kita datang pada yang bersangkutan, jika utang orang per orang, minta maaf sama orang tua, bisa jadi dengan kelembutan Anda, dia berkata, sudah aku bebaskan. Bisa jadi begitu. Yang penting adalah, siapapun jangan biasa lari dari bayar utang. Dan yang jelas, mertua Anda kalau punya utang, Anda tidak wajib bayar. Bahkan orang tua Anda pun kalau punya utang, Anda tidak wajib bayar utangnya. Anak Anda punya utang, Anda tidak wajib bayarinya. Kalau anak Anda sudah dewasa, dan dia mandiri. Kenapa? Ini urusan masing-masing. Cuma, hidup kita bukan urusan fikih. Kita harus naik level akhlak. Masa orang tuanya punya utang, Anda enak-enak menikmati kekayaan Anda sendiri. Mana bekti Anda kepada orang tua? Mana bekti Anda kepada mertua? Seperti itu. Allah alam biswa. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.